Seorang anggota satuan polisi Pamong Praja, Tanggerang Selatan menjadi korban penganiayaan sejumlah sopir angkot di Jalan Raya Tegal, Rotan, Kecamatan Pondok Aren, Tanggerang Selatan. Peristiwa berawal saat korban meminta pertanggung jawaban saat mobilnya bertabrakan dengan angkot yang tiba-tiba keluar dari barisan angkot lain yang sedang menunggu penumpang. Pelaku yang dalam pengaruh minuman keras justru tak terima hingga berujung cekcok. Warga sekitar berusaha melerai namun tak berdaya karena pelaku dan rekan-rekannya terus berusaha menyerang korban. Polisi telah menangkap dua orang pelaku dan masih terus melakukan penyelidikan secara intensif.